Intro Saya sedang dalam perjalanan bersama istri ke Santorini, ke Atena, Yunani dan biasa seperti kemana saya pergi, saya selalu membuat program inspirasi dan kali ini pun saya akan menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat datang dalam serial pelajaran menjadi seorang istri dan sebelum saya membahasnya, istri saya terlebih dahulu akan menyampaikan sebuah insight apa yang harus ada dalam seorang istri setelah itu saya membahasnya dalam 5 menit program inspirasi Amsal 31 ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya mengawasi berarti memperhatikan tingkah laku, karakter, orang-orang yang ada dalam rumah tangganya boleh mempercayakan kepada asisten rumah tangga, pembantu, atau mempercayakan kepada suami, anak tapi seorang istri harus tetap mengawasi dan mengatur semuanya supaya berjalan dengan baik di dalam Amsal 31 ayat 27 dikatakan ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya nah mengawasi disini bahasa ibraninya itu tesapah yang artinya nilai-nilai yang kuat maksudnya ketika mengawasi perbuatan, perilaku, seisi rumahnya baik suaminya, anak, pembantu waktu mengawasi ini dengan kacamata nilai-nilai yang kuat nah apa itu nilai-nilai yang kuat? ya nilai-nilai kehidupan sesuai dengan firman Tuhan sering terjadi masalah dalam keluarga karena seorang ibu atau istri ini tidak mengawasi perilaku dalam keluarganya sehingga akhirnya seolah-olah tiba-tiba tiba-tiba ketahuan suami selingkuh dengan membantu tiba-tiba anak narkoba sebenarnya tidak pernah akan ada tiba-tiba karena sesuatu itu tidak ada yang tiba-tiba ya pasti ada pendahuluannya nah kok gak teramati? berarti kan ibunya, istrinya tidak mengamati segala perbuatan rumah tangganya dengan nilai-nilai yang kuat mengawasi perbuatan dengan seksama nah waktu mengawasi kan dengan nilai-nilai jadi misalnya nih, loh ini pembantu kok ganjen gitu ya bapak kok senyum-senyum sama pembantu itu harusnya bisa terdeteksi karena orang selingkuh gak tiba-tiba demikian juga dengan anak ya ketika dia mulai wah akrab dengan pembantu lalu akhirnya malah dengan ibu gak bisa akrab ternyata selama ini pembantunya membiarkan membiarkan main game, membiarkan main gadget memberikan kesukaannya es krim akhirnya anak berperilaku lebih dekat sama pembantu daripada dengan ibunya ini semuanya seharusnya perbuatan yang harus termasuk diawasi dengan prinsip yang kuat kalau ibu mempunyai prinsip seorang istri mempunyai prinsip maka prinsip itu yang digunakan untuk mengawasi oh bahwa ini perilaku yang tidak wajar ini perilaku yang tidak seharusnya termasuk juga mengawasi etika, moral, dan kesopanan ketika anak-anak tidak sopan, pembantu tidak sopan maka diawasi dan setelah diawasi bukan dimarahi, bukan disalahkan tapi dididik, diajar, diberitahu bagaimana benarnya dengan demikian seorang ibu dan seorang istri adalah pembina karakter di dalam keluarga sebenarnya tugas yang memberikan nilai-nilai itu adalah suami atau ayah dari nilai-nilai itulah digunakan oleh istri atau ibu untuk mengawasi perilaku segala perbuatan seisi rumah tangganya supaya seorang istri bisa mengamati perilaku dengan nilai yang kuat maka perlu berakar dengan nilai-nilai yang kuat apa itu nilai-nilai yang kuat dan benar? ya pasti firman Tuhan maka tidak bisa tidak sebenarnya seorang pribadi, baik itu sebagai suami, istri, ibu, ayah, semuanya sama perlu bergaul dengan Tuhan lewat pembacaan firman baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu kalau itu susah, maka baca buku rohani baca renungan harian lalu ayat-ayat yang utama dihafalkan karena memang kita harus mengisi pikiran ini dengan firman ketika pikiran diisi dengan firman maka nilai-nilai dari firman itu akan dipahami dan dihidupi dan kita gunakan untuk mengawasi, mendidik, mengajar membangun keluarga sesuai dengan nilai-nilai firman inilah inspirasi yang saya sampaikan untuk keluarga Indonesia Bahagia dari Atena Yunani salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!